Anggota Pansus Haji DPR Marwan Jafar menduga bahwa ada indikasi penyelewengan atau gratifikasi yang dilakukan Kementerian Agama terkait kuota haji khusus. Marwan menyebut ada indikasi penyelewengan soal peserta haji yang baru mendaftar di tahun 2024 bisa langsung diberangkatkan. Padahal, peserta haji yang lain harus menunggu bertahun-tahun agar bisa diberangkatkan. Marwan menduga ada keterlibatan pimpinan kemenak dan Menteri Agama Yakut Holil Komas dalam penyelewengan ini. Anggota Komisi 7 DPR itu mengungkapkan bahwa Pansus akan mengundang aparat hukum untuk mendiskusikan dugaan penyelewengan ini. Haji khusus dengan harga-harga tertentu. Ini ada tangan-tangan lain, misalnya subjit haji khusus memberikan kepada petugas siswaat. Nah ini pertanyaannya, yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel sudah ada. Dan itu tangan-tangan tertentu itu siapa? Ya kita bisa tebak kalau diatasnya berarti direktur, diatasnya lagi berarti dirjen, diatasnya lagi berarti menteri. Ya diantara orang-orang itulah yang kira-kira membuat intervensi carut-marutnya haji di tahun 2024 ini, kira-kira seperti itu. Menegaskan saja berarti sudah ada simpulan sementara kah untuk yang dari hasil teman hari ini? Sudah bukan hanya kesimpulan sementara itu, bahwa soal haji khusus itu patut diduga ada gratifikasi atau penyimpangan keuangan di situ. Dan kita bisa mengundang pihak-pihak aparat hukum untuk bicara di Pansus. Karena memang penyimpangan-penyimpangan telah banyak, terutama dalam bidang finansial di situ. Yang terjadwal dalam waktu dekat dari APH yang akan dibawa oleh Pansus ya Pak? Tergantung pimpinan Pak Ketua ini. DPR ini sudah menemukan banyak fakta hukum, banyak temuan penyimpangan-penyimpangan. Ini yang saya katakan sangat disayangkan. Harusnya, ini DPR masih baik, DPR jalan sendiri aja dengan bukti-bukti yang ada, bisa menemukan fakta hukum adanya penyimpangan. Tapi kami masih berbaik hati. Apa itu? Kita memanggil semua pihak, mendengar keterangan dari berbagai pihak termasuk Kementerian Agama. Amat kami sayangkan, ternyata Kementerian Agama tidak mau mempergunakan kesempatan yang diberikan untuk melakukan kralifikasi. Jadi jangan disalahkan nanti apabila temuan Pansus atau rekomendasi kami ini, ya justru banyak sekali temuan yang merugikan Kementerian Agama sekarang. Bukan semata-mata apa namanya untuk memperbaiki haji tahun 2025, tapi disini kita harus usup betul tentang tindak pidana.